Intro Hai Curious People! Taukah Anda bagaimana cara menulis pesan teks atau email secara efektif? Yuk kita ikuti ulasannya! Seperti yang kita ketahui, email dan media teks atau WhatsApp, Telegram, atau SMS saat ini digunakan sebagai media agar kita tetap terkoneksi di mana fungsinya juga dapat mengirimkan gambar, data, dan lain-lain yang dibutuhkan dalam bisnis Jika digunakan secara tepat, media ini dapat menjadi faktor pendorong dalam interaksi kepada pelanggan atau kekaryawan Tetapi apa saja sih yang harus diperhatikan dalam mengirimkan email yang baik? Yuk kita bahas satu persatu Yang pertama, tulis subjek dengan jelas Buatlah seinformatif mungkin dan singkat sehingga penerima dapat secara mudah menemukan dan merespon Yang kedua, tulis pesan dengan kata bahasa yang tepat Jangan lupa ya perhatikan penggunaan huruf kapital Yang ketiga, hindari singkatan-singkatan yang tidak umum dan istilah atau jargon-jargon khusus Misalnya, cyber jargon Pada profesional dalam bisnis sangat tidak menyukainya Seperti FYI, CMEIW, atau SBB Sorry baru bales Dan lain-lain Yang keempat, waspada akan kritisom Pastikan kita telah memberikan konteks dan latar belakang yang cukup untuk menghindari kesalahan pahaman Dan yang kelima, buat yang singkat Jika membutuhkan lebih dari 3 paragraf Lebih baik komunikasi via telepon atau kirimkan materi sebagai lampiran atau attachment Jadi email jangan terlalu panjang Yang keenam, gunakan signature untuk menutup isi email Tapi yang simpel aja ya, tidak usah tergoda untuk menambahkan pantun, quotes, atau kata-kata bijak Yang ketujuh, sebelum email dikirimkan, periksa lagi attachment Apakah sudah sesuai atau belum Lalu kirim sesuai apa yang harus dilihat oleh penerima Setelah mengetahui apa saja yang harus diperhatikan mengenai penggunaan email Kita juga perlu membangun kebiasaan baik dalam penggunaan email Jangan cek email secara terus-menerus Tetapi lakukan dengan reguler Misalnya, setiap pagi Setelah istirahat makan siang Dan cek kembali saat sebelum pulang ke rumah Disiplinlah dengan email manajemen Anda Handle setiap email satu kali Jika ada konten tidak penting atau relevan, tekan delete Jika kita menghabiskan lebih dari 3 jam dalam 1 minggu untuk sorting atau menseleksi email Setting ulang sistem Anda Terakhir, buatlah standar waktu merespon Jika biasanya kita merespon email secepatnya Orang akan terbiasa mengharapkan respon yang segera pula Dan akan merasa terganggu jika kita tidak melakukannya Rule of thumb dalam bisnis untuk merespon email adalah pada saat akhir hari di hari yang sama Jika urgen, gunakanlah telpon Demikian Kurias People sekilas mengenai tata cara penggunaan email yang baik Apakah Kurias People sudah menerapkannya? Jangan lupa like dan subscribe channel kami Sampai jumpa! Jangan lupa like dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!